Kami akan informasikan perihal batas penggunaan bungkil koprak di dalam menyusun ransum atau mencampur pakan ternak. Ini sesuai dengan pertanyaan dari seorang sobat, sobat Chris PS. Demikian dia menuliskan identitasnya di saluran YouTube Indomore ini. Yang pada prinsipnya, kita harus pegang prinsip sobat puternih, kan baik hati. Kalau kita mencampur pakan, yang jelas yang namanya mencampur tidak pernah ada yang 100%. Nah dari sisi apa namanya itu, sebutannya saja sudah jelas, mencampur. Mencampur berarti bahan harus lebih dari satu. Kalau satu saja bukan mencampur, namanya itu tunggal. Ya mencampur pakan sudah pasti bahan tidak ada yang 100%. Jadi kalau jagung dicampur dan dedak ya, tidak ada lagi kita katakan bahwa dedak 100% atau jagung 100%. Pasti harus dibawa 100%. Demikian pula bungkil kopra. Bungkil kopra ya merupakan salah satu bahan pakan terbaik yang biasa dipergunakan oleh pabrik-pabrik pakan dalam mencampur atau memproduksi pakan pabrikan. Kadar pertanya bagus. Bisa mencapai 40-an persen. 20-an sampai 40-an persen bungkil kopra. Tapi bungkil kopra ini kelemahnya mengandung lemak. Kalau dia mengandung lemak, maka kalau disimpan lama, pasti menimbulkan bau. Bau tengik. Oleh sebab itu, sobat peternak, kalau kita mau mencampur pakan menggunakan bungkil kopra, sebaiknya hati-hati juga. Perlu kecermatan. Berapa persen kah bungkil kopra yang kita gunakan di dalam rangsung tersebut? Secara umum, sobat peternak, semua bahan pakan sumber protein yang kita gunakan dalam mencampur rangsung, sebenarnya batas cukup 25% bahan pakan sumber protein. Nah, bungkil kopra itu bahan pakan sumber protein. Kalau jagung yang jelas, sumber kalori, sumber karbohidrat. Nah, biasanya seperti itu. Yang namanya bahan pakan sumber protein cukup 20%, itu paling tinggi secara umum. Nah, dengan demikian secara umum, bungkil kopra kalau mau kita gunakan dicampur dengan pakan, bahan pakan tertentu ya, maksimal 20% itu secara umum. Tetapi alangkah lebih bagus, ya, kita memperhatikan pengalaman di tempat kita masing-masing ketika-ketika kita mau mencampur pakan. Misalnya, kalau kita mencampur pakan menggunakan bungkil kopra 10%, menunjukkan hasrat makan daripada babi bagus, dari ternak yang kita pelihara bagus, lalu pertumbuhannya juga bagus, ya. Untuk apa menaikannya menjadi lebih dari 10%? Cukup sudah 10%. Karena dengan 10% saja ya, pertumbuhannya ternak bagus, hasrat makan ternak bagus. Atau setelah kita uji dengan 5%, hasilnya pertumbuhannya ternak bagus, nafsu makan ternak bagus, ya cukup 5%. Jangan dipaksakan untuk dinaikkan. Karena ingat, semua bahan pakan yang merupakan sumber protein, pasti harganya mahal. Makin banyak bahan pakan sumber protein yang kita gunakan di dalam ransum, ya, pasti nanti pakan tersebut, ransum yang kita buat tersebut, makin mahal harganya. Padahal di lain pihak, kita mau mendapatkan keuntungan sebesar-sebesarnya dalam beternak, termasuk beternak babi, ya. Pakan harganya harus ditekan sedemikian rupa. Dengan cara mengkombinasikan berbagai macam bahan pakan, dicampur menjadi satu, kemudian mendapatkan komposisi yang gagap bagus dan harga yang sangat ekonomis. Itu dua prinsip pertama dalam mencampur pakan. Mencampur pakan, komposisinya bagus, harganya ekonomis. Dengan demikian, pertanyaan dari sobat tadi, perihal batas penggunaan kopra di dalam menyusun ransum, ya, secara umum itu tadi. Maksimal 25 persen, tapi minimal, ya, tidak perlu ada batasnya. Silahkan diatur sendiri, dipraktekan. Nah, karena penggunanya berapa banyak, sangat tergantung pada bahan-bahan lain juga. Nah, kalau misalnya kita gunakan bungkil kopra di lain pihak, kita juga gunakan tepung ikan, ya, pasti bungkil kopranya makin sedikit. Atau kita gunakan bungkil kopra, ada tepung ikan, lalu ada bungkil kedelai, ya, pasti makin sedikit. Jadi, sangat bervariasi, bergantung kepada berapa banyak bahan yang kita gunakan, lalu bergantung juga pada komposisi gisi daripada ransum yang kita kehendaki. Dan yang satu lagi, ya, tentu nilai ekonomis daripada ransum yang kita buat. Mudah-mudahan informasi ini sudah bisa memberikan gambaran kepada kita perihal penggunaan, batas penggunaan bungkil kopra di dalam ransum ternak.